Terima kasih telah menonton! BMW X5 pertama kali hadir di dunia pada tahun 2001 dan kini ini adalah generasi keempat dari BMW X5. Dan tidak hanya generasi keempat, namun yang ada di sebelah saya adalah varian LCI atau Life Cycle Impulse, atau mungkin lebih dikenal dengan kata-kata facelift, refreshment, minor change. Pada bagian depan, untuk pertama kalinya BMW X5 hadir di Indonesia dengan trim M-Sport package, yang mana Anda bisa lihat dari bumper bagian depan yang mana memiliki desain yang jauh lebih agresif dibandingkan dengan yang varian sebelumnya, karena memiliki diffuser dan lekukan-lekukan dilengkapi dengan warna high black gloss pada bagian diffuser bawah. Tidak hanya itu, yang paling terlihat adalah dari bagian lampu, karena kini desain lampu lebih pipih, lebih tajam, sehingga menambah kesan agresif dan kesan sporty pada mobil ini. Kemudian, pada bagian depan, Anda juga bisa melihat desain grill memiliki desain yang lebih tajam, sama seperti bagian lampu. Kemudian, karena mobil ini sudah sangat canggih, pada bagian depan mobil ini Anda bisa menemukan radar, yang mana nantinya radar ini akan berkesinambungan dengan Active Cruise Control with Stop and Go Function, di mana fitur tersebut dapat membantu BMW X5 terbaru untuk menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di bagian depan. Pada bagian samping, terutama pada bagian kaki-kaki, dikarenakan BMW X5 terbaru menggunakan Trim M Sport, maka Anda bisa melihat ada logo M yang terdapat pada side fenders, bagian kanan dan bagian kiri mobil. Kemudian, dilengkapi juga dengan air breeder berwarna high black gloss, sama seperti diffuser yang berada di bagian depan. Dan, untuk pertama kalinya BMW X5 hadir dengan velg berukuran 21 inch, style 915M, B color, dilengkapi dengan mixed tires, yang mana ban belakang memiliki ukuran yang lebih lebar dibandingkan dengan ban depan. Tidak hanya itu, dari segi pengereman, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan M Sport Brakes, yang mana sistem pengereman akan jauh lebih canggih, akan jauh lebih grip. Kemudian, untuk menambah kenyamanan berkendara, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 2-axle adaptive air suspension, yang mana suspensi mobil ini dapat Anda atur ketinggian dan kerendahannya melalui rocker switch yang ada di center console di dalam, dan juga secara otomatis sesuai dengan driving mode yang Anda pilih. Jika Anda memilih mode Sport, maka suspensi akan turun satu level untuk menambah kestabilan mengemudi. Mari kita beralih ke bagian belakang dari BMW X5 terbaru. Dikarenakan BMW X5 ini merupakan varian LCI, yaitu minor change, maka sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan yang Anda lihat dari bagian eksterior, namun ada satu hal yang cukup terlihat, yaitu pada bagian lampu. Kini memiliki desain lampu yang berbeda, namun juga tetap menerapkan 3D taillights, yang mana Anda dapat merasakan kontur dari bentuk lampu tersebut. Dan, dikarenakan BMW X5 menggunakan Trim M Sport Package, maka Anda dapat melihat diffuser yang sangat cantik yang berada di bagian bumper belakang, dilengkapi dengan dual tip chrome exhaust system. Dan, ada satu hal yang saya ingin tunjukkan, BMW X5 juga memiliki contactless tailgate opening, yang mana key fob cukup Anda letakkan di dalam saku Anda, dan menggunakan kick sensor Anda dapat membuka bagian atas bagasi, dan juga BMW X5 dilengkapi dengan electric split tailgate, yang mana pada bagian bawah bagasi ini dapat terbuka secara otomatis. BMW X5 memiliki seating configuration 5 plus 2, namun jika Anda ingin storage yang lebih besar, Anda dapat melipat third row seats pada bagian belakang ini, dengan cara menekan tuas yang ada di bagian atas kursi, secara manual seperti ini, dan sekarang Anda memiliki storage yang jauh lebih besar. Dan jika Anda memerlukan storage yang jauh lebih besar dibandingkan yang sekarang, Anda dapat melipat second row seats di BMW X5, dengan hanya satu sentuhan tombol yang berada di bagian belakang, dan jok depan akan terlipat secara otomatis. Sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana rasanya duduk di row kedua dari BMW X5 LCI. Saya sudah berada di kabin bagian belakang BMW X5 terbaru, dan untuk menambah kenyamanan Anda duduk di bagian belakang, Anda dapat mengatur posisi kursi dan juga reclining pada jok bagian belakang tersebut. Dan juga, pada jok bagian belakang Anda dapat menemukan sebuah armrest, yang dilengkapi dengan dua buah cup holders yang berada di armrest tersebut. Kemudian, dikarenakan BMW X5 terbaru ini juga sudah dilengkapi dengan 4 zone climate controls, yang mana Anda dapat mengatur temperatur, arah semburan, dan fan, seberapa kencang Anda ingin menyalakan AC, dan juga di bagian bawah sudah dilengkapi dengan power outlet berukuran 12V, dan juga dua buah USB Type-C slot untuk melakukan pengecasan pada gadget Anda. Tidak hanya itu, BMW X5 juga sekarang sudah dilengkapi dengan travel and comfort system, yang mana terdapat pada bagian belakang jok depan, dan travel and comfort system ini dapat Anda gunakan sebagai contoh untuk memasang bracket yang dapat Anda ganti-ganti. Salah satunya adalah bracket untuk iPad holder, jadi jika Anda membawa sebuah iPad atau tablet yang berukuran besar, Anda dapat meletakkan iPad tersebut di bagian belakang jok depan, dan disambungkan dengan bracket yang dijual secara terpisah di BMW Astra Store. Tidak hanya itu, selain bracket yang dapat Anda install di bagian depan, Anda juga dapat menemukan satu buah tambahan slot USB Type-C. Jadi in total, ada 4 slot USB Type-C yang dapat Anda temukan di bagian row kedua BMW X5. Kemudian untuk menambah kenyamanan Anda lagi, BMW X5 juga sudah dilengkapi dengan side curtain, yang mana dapat memblokir sinar matahari untuk masuk ke dalam. Bukan BMW rasanya jika kita tidak duduk di bagian driver. Mari. Sekarang saya sudah berada di interior BMW X5 terbaru, dan ketika saya masuk, saya langsung disambut oleh BMW curve display yang dilengkapi dengan BMW Operating System 8.0. Ini adalah Operating System terbaru yang ditawarkan oleh BMW iDrive, yang mana di dalamnya memiliki interface yang baru, dan banyak sekali fitur yang dapat Anda atur, mulai dari driving settings, doors and windows, display, hingga mengkoneksikan telpon genggam Anda ke dalam layar di sini, menggunakan Apple CarPlay jika Anda pengguna iPhone, maupun Android Auto jika Anda pengguna Android. Kemudian, pada bagian kemudi, karena BMW X5 juga sudah dilengkapi dengan M Sport Package, maka Anda akan mendapatkan M Sport Steering Wheel, dilengkapi dengan Mbos logo M pada bagian bawah, dan juga pedal shift di bagian belakang, kiri, dan kanan steering wheel. Kemudian, ada juga audio steering switch di bagian kanan, voice command button, telephone button, volume control, next track, previous track, dan pada bagian kiri adalah tombol untuk mengatur cruise control. Ada satu hal yang baru pada BMW X5 terbaru, yaitu kini BMW X5 memiliki fitur Active Cruise Control with Stop and Go Function, yang mana BMW X5 dapat berjalan secara semi-autonomus, dikarenakan Anda tidak perlu lagi memegang lingkar kemudi, Anda tidak perlu lagi menginjak pedal gas dan pedal rem, karena berkat radar dan sistem kamera yang ada di bagian depan mobil, BMW X5 dapat menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan, jadi jika kendaraan yang ada di depan berhenti, BMW X5 juga dapat menjaga jarak hingga 0 km per jam. Kemudian, jika kendaraan di depan bergerak menjauh, BMW X5 juga dapat mulai menaikkan kecepatan seperti semula, dan tetap menjaga jarak dengan yang ada di depan. Kemudian, tidak hanya soal menjaga jarak, namun kini BMW X5 juga dilengkapi dengan Assisted Driving, yang mana Anda tidak perlu lagi membelokkan setir. Nah, hal ini dikarenakan radar dan sistem kamera yang berada di bagian depan, itu melihat marka jalan, jadi jika marka jalan yang mulai menunjukkan indikasi bahwa marka tersebut belok ke kanan, setir juga secara otomatis akan berputar ke arah kanan. Kemudian, Anda juga dapat melihat bahwa kini center console dari BMW X5 berubah secara total, secara drastis. Kenapa? Karena sudah tidak menggunakan lagi tuas transmisi. Untuk pertama kalinya di BMW X5, menggunakan rocker switch, yang mana untuk mengubah transmisi, Anda cukup menekan tombol atau rocker switch yang berukuran kecil ini, yang terbuat dari Crafted Clarity by Swarovski. Jadi, rocker switch ini terbuat dari Crystal by Swarovski, tidak hanya rocker switch transmisi, namun juga pada Start-Stop button menggunakan Crafted Clarity by Swarovski, untuk menambah kesan lakseri dari mobil ini. Kemudian ada apa lagi yang dapat Anda temukan di center console, yaitu ada Driving Experience Mode, Anda dapat melihat bahwa ada tombol Sport, Comfort, dan Eco Pro, untuk mengubah cara berkendara Anda, dan putaran mesin, putaran lingkar kemudi, kemudian suspensi, itu semua dapat Anda atur dari Driving Experience Switch yang ada di tengah. Untuk pertama kalinya juga hadir pada BMW X5, kini jika Anda duduk di kursi pengemudi dan melihat ke arah depan, Anda akan disambut oleh satu buah display, yaitu BMW Head-Up Display, yang mana jika Anda mengemudi, Anda dapat melihat berapa kilometer per jam Anda sedang berkendara, kemudian jika Anda menggunakan navigasi, Anda juga dapat melihat arrow atau directions yang muncul dari sistem navigasi terkoneksi ke bagian Head-Up Display. Kemudian ada satu hal baru juga pada BMW X5, kini BMW X5 juga dilengkapi sistem seat heating, yang mana dapat menambah kenyamanan berkendara jika Anda berkendara di cuaca yang sangat dingin atau di malam hari, Anda cukup menyalakan seat heating yang terdapat pada bagian driver dan juga bagian front passenger. Untuk pertama kalinya, hadir di BMW X5, yaitu Ambient Air Package, yang mana Anda dapat menginstall pewangi langsung di dalam AC. Jadi Anda tidak perlu menggunakan pewangi yang digantung pada spion bagian tengah, namun dengan Ambient Air Package, Anda dapat menginstall pewangi secara otomatis yang keluar dari bagian dalam AC. Untuk menambah kenyamanan dan keamanan berkendara Anda menggunakan BMW X5, kini BMW X5 juga sudah dilengkapi dengan Parking Assistant Plus atau Surround View, yang mana memiliki sistem kamera 360 derajat, karena titik kamera terdapat pada bagian depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Anda dapat melihat sekeliling mobil dan seberapa dekat jarak ban terhadap kerb yang ada di bagian samping. Tidak hanya itu, BMW X5 juga sudah dilengkapi dengan Parking Assistant, yang mana dapat melakukan manuver parking secara otomatis, secara lateral, dan paralel. Kemudian, ada fitur Reversing Assistant, yang mana jika Anda memasuki jalanan buntu, mobil dapat mundur secara otomatis dengan hanya satu sentuhan tombol saja. Bukan BMW rasanya jika kita tidak membahas bagian mesin. Mari kita bahas. Sekarang mari kita lihat ke bagian yang paling menyenangkan, yaitu bagian mesin. BMW X5 dihadirkan dengan mesin berkapasitas 3000 cc, inline 6-cylinder twin power turbo, yang mana mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sejauh 381 hp, yang mana berarti ada kenaikan sebesar 40 hp dibandingkan dengan varian sebelumnya. Kemudian, tidak hanya dari segi horsepower, namun dari bagian torsi juga memiliki kenaikan yang sangat signifikan. Kini, torsi BMW X5 memiliki torsi sebesar 520 Nm, yang sebelumnya hanya 450 Nm. Kemudian, ada satu fitur baru yang disematkan pada bagian mesin BMW X5 terbaru, yaitu adalah sistem mild hybrid. Nah, ini cukup menarik karena mild hybrid yang dimaksud adalah sistem baterai atau elektrik motor yang disematkan pada mobil ini hanya menjadi supporter, hanya mensupport kinerja mesin agar putaran mesin menjadi lebih ringan, lebih powerful. Namun, perlu diingat, sistem mild hybrid ini tidak bisa digunakan secara mandiri. Sebagai contoh, Anda hanya ingin berkendara menggunakan elektrik motor. Itu tidak bisa. Jadi, sistem mild hybrid yang ada pada BMW X5 terbaru hanya sebatas sebagai supporter dari mesin itu sendiri. Setiap pembelian BMW di Astra, Anda akan mendapatkan 5 tahun servis gratis, 3 tahun garansi, 2 tahun perlindungan ban, dan keanggotaan Astra World. Beli servis, jual, Astra-in aja. Saya Axel Julio, sampai bertemu di video berikutnya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.